Kecelakaan maut di Jalan Maijensu, Toyo Es, tepatnya di TPS depan LP Teluk Dalam, Banjarmasin pada Senin 30 Januari, mengakibatkan satu unit truk Tronton tanpa muatan menabrak seorang pria yang berprofesi sebagai juru tambal ban. Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi korban saat itu berada di bawah truk Tronton. Pria tersebut merupakan warga sekitar yang biasa dipanggil Holland. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos Rifki Sulaiman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rekan Rifki. Iya, terima kasih Rekan Mai. Selamat sore dan tribunus juga. Jadi kecelakaan maut yang menewaskan seorang pria kembali terjadi di ruas jalan Suto Yos, tepatnya di depan LP Kelas 2A di Teluk Dalam, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Senin 30 Januari malam. Nah, diketahui pria tersebut bernama Holen Margun, 36 tahun, warga Jalan Suto Yos, Gangkaria, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat. Holen tewas setelah tertelinda struk tandung dengan Nopol S9002 UJET yang dikendarai oleh WY, 61 tahun, warga Mojo Agung, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang saat ini berdomisili di Komplek Bumi Wahyu Utama, Kelurahan Pandansari, Kabupaten Banjar. Saat dikonfirmasi, Kanitlaka lantas Polres Tabanjermasin itu Indra Permadi membenarkan adanya kejadian tersebut. Kanitlaka juga mengungkapkan untuk sopir tersebut sudah diamankan ke Polres Tabanjermasin guna menjalani pemeriksaan. Saat ini katanya juga telah mereka pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti dan juga pemeriksaan terhadap saksi, dikatakan Kanitlaka, dan nanti akan digelar terlebih dahulu untuk penentuan status sopir tersebut, katanya. Sementara untuk kronologis kejadian naas tersebut, Ibtu Indra memaparkan saat ini masih dalam tahap penyelidikan akan ini. Masih dalam keterangan, pendalaman keterangan saksi juga, dan juga bukti di lapangan, kata Ibtu Indra. Diketahui sebelumnya, Holen tewas setelah terlindas truk tandung yang dikendarai oleh WY, yang mana saat itu truk tersebut sedang melintasi jalan tersebut menuju ke arah Pelabuhan Terisakti pada Senin sekitar pukul 20 lewat 15 suwita. Mungkin itu yang bisa disampaikan rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!